Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ninyoman Ayu Haryani Kusuma dengan name 1813041020 dari kelas 6A Pendidikan Biologi Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Plankton Kalian bisa melihat ada beberapa spesies plankton yang akan saya jelaskan selanjutnya Ada pun tujuan dari praktikum ini Yang pertama, mengetahui kelompok-kelompok hewan yang bersifat planktonik di laut Kemudian yang kedua, mengenal bentuk-bentuk morfologi dari seoplantan di laut Dan yang ketiga, mengenal dan melatih keterampilan tentang teknik pengamatan dan identifikasi plankton Sedikit lantasan teori yang dapat saya sampaikan Yaitu, plankton merupakan organisme yang sensitif terhadap perubahan lingkungan Kelimpahan, keanekarakaman, dan dominasi plankton di perairan dapat digunakan sebagai indikator perairan Apakah masih dalam kondisi baik atau telah mengalami gangguan Plankton dapat dibagi menjadi dua golongan Yaitu, pitoplanton yang disebut plankton abati Dan sooplanton yang disebut plankton hewani Kali ini, saya akan lebih menjelaskan manai sooplanton Sooplanton sangat beraneka ragam dan terdiri dari bermacam larpa dan bentuk dewasa Yang mewakili hampir seluruh film hewan Kelimpahan sooplanton dalam suatu perairan dapat menggambarkan ketersediaan makanan Maupun kapasitas lingkungan yang dapat menunjang kehidupan biota Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan perairan Dapat diketahui dengan melihat perubahan kelimpahan sooplantonnya Dikarenakan masih dalam situasi pandemi Pengamatan sooplanton hanya dapat dilakukan melalui pengamatan pada referensi yang sudah ada Dan saya memperoleh 16 spesies sooplanton Ada pun spesies sooplanton yang saya temukan yaitu Senpalopages purkatus Temora turbinata Akartia odontakartia abuinensis Oitana atenuata Coricaceus ditricococaceus adrewi Coricaceus onicococaceus agilis Euccaeta konkinah Pesido diaptomus arabicus Kandasya beradi Labidocera acuta Acrocalanus giber Clauso calanus minor Subeucalanus plemigiri Paracalanus indicus Acrocalanus longicornis Dan Chantocalanus pauper Ada 4 hal yang akan saya bahas pada setiap spesiesnya Yang pertama klasifikasi Kunci determinasi Morfologi Dan ekologinya Walaupun ada beberapa spesies yang saya tidak dapat menemukan kunci determinasinya Centropagus purkatus memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Crutacea Subkelas Popepoda Ordocalanoide Pamili Kentropaigide Genos Centropagus Dan spesies Centropagus purkatus Bisa dilihat pada gambar Ada Centropagus purkatus betina dan jantan Untuk kunci identifikasi Hanya didapat pada betina Yaitu perbatasan posterior spromes Runcing Dan memiliki tulang punggung Aksesori Pada batas interior tulang belakang Dan antenula Dengan duri pada Segmen 1, 2, dan 5 Karakter dari Centropagus purkatus Secara morfologi Dapat kalian baca langsung Untuk ekologinya Berhabitat pada rawa-rawa hutan bakau Temora Turbinata memiliki Klasifikasi Kindom Animalia Pilum Antropoda Kelas Crutacea Subkelas Popepoda Ordocalanoide Pamili Temorida Genus Temora Dan spesies Temora Turbinata Gambarnya terdapat temora betina dan jantan Untuk kunci identifikasi Pada betina Sudut posterior spromes membulat Satu seta ekor terminal menebal secara mencolok Dan pada jantan Sudut posterior spromes membulat Dan ruas terminal kaki renang kanan pendek Karakter Temora Turbinata Antara jantan dan betina Bisa kalian lihat Untuk habitatnya berada pada rawa-rawa hutan bakau Akartia Odontakartia Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Crutacea Subkelas Popepoda Ordocalanoide Pamili Akartide Genus Akartica Subgenus Odontakartia Spesies Akartia Odontakartia Abuinensis Bisa kalian lihat Ada gambar betina dan jantan Kemudian Kunci identifikasi Pada betina Antedula dengan dua duri Pada segmen satu Ekor rami pendek Kaki renang kelima basis memanjang Tiga kali lebih panjang dari lebarnya Eksoport berupa tulang punggung melengkung Dengan inflasi ganda pada bagian Proksimalnya Pada jantan Urus somit empat Tanpa duri Posterodorsal Kaki renang tepat Segmen Eksoport Dengan Proses dalam yang kecil Kemudian keluar dari segmen Eksoport Satu dengan tulang belakang luar Bagian luar Karakter dari Akartia Odontakartia Abuinensis Bisa dilihat langsung Kemudian habitatnya Ada di laut Oitona Atenuata Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutacea Subkelas Kopepoda Ordo Siklopoida Famili Oitonide Genus Oitona Spesies Oitona Atenuata Bisa dilihat Pada gambar Oitona Jantan Dan betina Kemudian Untuk kunci Identifikasi Pada betina Kaki renang Kaki renang Segmen Eksoport Dengan Dua duri Tepi luar Antena Basis Dengan Seta panjang Agak tebal Di bagian distal Akhir margin Luar Dan pada jantan Kaki renang Segmen Eksoport Dengan Dua duri Di tepi luar Antena Ruas Distal Panjangnya Sekitar Empat Kali Lebar Tubuhnya Karakter Dari Oitona Atenuata Bisa Kalian Lihat Kemudian Habitatnya Ada pada Rawa-rawa Hutan Bakau Korikaseus Ditrico Korikaseus Andrewi Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo Siklopoida Memiliki Korikaeide Genus Korikaseus Subgenus Ditrico Korikaseus Spesies Korikaseus Ditrico Korikaseus Andrewi Saya hanya dapat menemukan pada Spesies Betinanya saja Untuk kunci identifikasi Betina Sumit Genital Masif Ujung Anteriornya Lebar Antena Dan basis Tulang belakang Hampir 0,6 Kali Sepanjang Basis Karakter dari Korikaseus Ditrico Korikaseus Andrewi Bisa kalian lihat Untuk habitatnya Ada pada Laut luas Korikaseus Onikokorikaseus Agilis Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordociclopoida Pamili Korikaide Genus Korikaseus Subgenus Onikokorikaseus Spesies Oricaseus Onikokorikaseus Agilis Yang saya peroleh Hanya pada Gambar Betina Kemudian Kunci Identifikasinya Urusem Ramping Sombet Kelamen Relatif Kecil Dan Lebih Pendek Dari Ekor Raminya Karakter Dari Korikaseus Odikokorikaseus Agilis Bisa kalian lihat Untuk habitatnya Ada Di Laut luas Eucaita Konkina Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo Kalano Ide Famili Eucatide Genus Eucaita Spesies Eucaita Konkina Bisa kalian lihat Gambar Betina Dan Jantan Untuk Karakter Dari Eucaita Konkina Bisa kalian Lihat Kemudian Untuk habitatnya Ada pada Rawarawa Hutan Bakal Spedo Diaptomus Arab Mikus Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Film Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo Kalanoide Pamili Sedodiaptomide Genus Speudodiaptomus Dan Species Speudodiaptomus Arabicus Bisa kalian Lihat Untuk gambar Jantan Dan Betina Untuk Karakter Dari Sedodiaptomus Arabicus Bisa kalian Lihat Langsung Kemudian Untuk habitatnya Ada di Laut Kandas 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 Berani Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Film Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo Kalanoide Pamili Kandacide Genus Kandas Dan Species Kandas Kandas Beraji Bisa Dilihat Antara Gambar Betina Dan Gambar Jantannya Bisa Langsung Kalian Lihat Karakter Dari Kandas Beraji Untuk Habitatnya Ada pada Rawarawa Hutan Bakal Labi Decerra Acuta Labi Decerra Acuta Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Film Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo Kalanoide Pamili Pontilide Genus Labi Labi Cera Dan Spesies Labi Decerra Acuta Bisa Kalian Lihat Antara Gambar Jantan Dan Betina Selanjutnya Untuk Karakter Labi Decerra Acuta Bisa Kalian Lihat Langsung Untuk Habitatnya Ada Pada Rawarawa Hutan Bakau Acro Calanus Giver Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Film Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Urdu Kalanoida Pamili Palakalaniade Genus Acro Kalanus Dan Spesies Acro Kalanus Giver Bisa Kalian Lihat Antara Gambar Betina Dan Jantan Untuk Karakternya Bisa Kalian Lihat Secara Langsung Dan Habitatnya Ada Para Rawarawa Hutan Bakau Klaus Kalanus Minor Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Kutasea Subkelas Kopepoda Urdu Kalanoida Pamili Klaus Kalanide Genus Klaus Kalanus Spesies Klaus Kalanus Minor Bisa Dilihat Antara Gambar Betina Dan Jantan Karakter Dari Klaus Kalanus Minor Bisa Kalian Lihat Langsung Untuk Habitatnya Ada Di Laut Sube Kalanus Plemingeri Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordokalanoida Pamili Eucalanoide Genus Subeuk Kalanus Spesies Subeuk Kalanus Plemingeri Bisa Kalian Lihat Ada Gambar Betina Dan Jantan Karakter Dari Subeuk Kalanus Plemingeri Bisa Langsung Kalian Baca Habitatnya Ada Di Laut Paracalanus Indicus Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordokalanoida Pamili Paracalanoide Genus Paracalanus Spesies Paracalanus Indicus Bisa kalian lihat Untuk gambar jantannya Dan betina Berikut merupakan Karakter dari Paracalanus Indicus Untuk habitatnya Ada Di Lautan Aracalanus Lumiformis Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo 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 Calanoida Pamili Paracalanoide Genus Acrocalanus Dan spesies Acrocalanus Longiformis Untuk gambar Yang diperoleh Hanya pada Acrocalanus Longiformis Sebetina Saja Berikut merupakan Karakter dari Acrocalanus Longiformis Untuk habitatnya Ada di Rawarawa Hutan Bakau Dan yang terakhir Ada Cantocalanus Pauper Memiliki Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Antropoda Kelas Krutasea Subkelas Kopepoda Ordo Calanoida Pamili Calanoide Genus Cantocalanus Dan spesies Cantocalanus Pauper Dapat kalian Lihat Ada gambar Cantocalanus Pauper Betina Dan jantan Berikut merupakan Karakter dari Cantocalanus Pauper Untuk habitatnya Ada di Laut Sekian video Presentasi Yang dapat saya Sampaikan Dari hasil Pengamatan Saya pada Beberapa Buku Semoga Video ini Bermanfaat Bagi kalian Semua Terima kasih Dan sampai Jumpa Sampai jumpa